Intro Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat Satika semua dimanapun anda berada Khususnya peserta online kelas Satika Hypno Academy Yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah SWT Kapanpun anda mendengarkan audio ini dan dimanapun anda berada Semoga selalu dikaruniai oleh Allah SWT Dengan kesehatan, kebugaran, kesegaran, juga kesejahteraan hidup Amin, amin ya Rabbul Alamin Tentunya kita semua sering mendengar satu kalimat bahwa Lakukan sesuatu itu jika engkau memiliki ilmu Jika engkau tidak memiliki ilmu pengetahuan tentangnya, maka hindari Sebab sesuatu yang dikerjakan tanpa ilmu yang benar Maka pastinya akan menghasilkan satu kemoderatan Jauh dari sisi kemanfaatan Berbicara tentang ilmu Tentu kita tidak lepas dari daya pikiran Yang Tuhan berikan kepada kita manusia Orang-orang yang bisa mengelola fikirannya dengan baik Mengarahkan fikirannya dengan baik Memberdayakan fikirannya dengan baik Maka insya Allah akan dibukakan Kepahaman-kepahaman akan sebuah keilmuan Yang mana dengan ilmu itu Dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik Yang lebih bermutu dalam kualitas kehidupannya Bermanfaat bagi diri keluarga dan juga sesama Berbicara tentang fikiran Sering Sering sekali Kita Mendengar satu ungkapan, satu kalimat Kepada seseorang sering kita katakan Atau kepada seseorang sering kita dengar orang lain mengatakan Kamu itu sebetulnya punya fikiran Tidak, segala sesuatu itu harus difikir dengan sebaik-baiknya Jangan asal nekat saja Terus ada juga yang bilang Gue males banget kalau disuruh mikir Ribet Ada juga yang terus nyeletuk bilang Emang gue pikirin Kalimat-kalimat di atas Menggunakan inti kalimat yang sama Yaitu berkaitan dengan kata pikir Atau pikiran Hampir tiada sesuatu yang Terlepas dari aktivitas kita Baik dari saat kita bangun tidur Saat kita membuka mata Bangun tidur Sampai kita tertidur lagi Bahkan dalam tidur pun Semua melibatkan pikiran Betul apa betul? Iya betul sekali Artinya Dalam setiap tarikan dan nebusan nafas Dalam setiap detik kehidupan kita Dalam setiap detak jantung kita Semua melibatkan pikiran Mulai kita bangun tidur Terus Ke kamar mandi Mandi Sholat Sekolah bagi yang masih pelajar Bekerja bagi yang sudah bekerja Mengurus Pekerjaan rumah tangga bagi ibu-ibu Ada yang ke kantor Ada yang jadi guru dan lain sebagainya Semua hal itu melibatkan pikiran Artinya kita selalu memanfaatkan pikiran Kadang disuruh mikir ini Dan disuruh untuk mikir itu Anehnya Dalam setiap saat Dalam setiap waktu Kita menggunakan pikiran Tetapi Tidak pernah Mau belajar Tentang ilmu Pikiran Padahal adalah satu Ada satu kalimat yang pasti Benar Jika sesuatu itu Diamalkan tanpa ilmu Sedangkan ilmu itu melibatkan pikiran Maka sesuatu itu pasti akan tertolak Artinya tertolak jauh dari sisi manfaat Dan lebih banyak kepada sisi mudorot Sedangkan dalam tiap aktivitas kehidupan kita Dari membuka mata sampai menutup mata di malam hari Semua melibatkan pikiran Apapun yang kita lakukan Kita melibatkan pikiran kita Untuk bekerja Membantu kita Dalam kehidupan kita Tetapi sekali lagi Anehnya Jarang orang yang mau Belajar Tentang ilmu pikiran Artinya Selama ini banyak orang yang melakukan Aktivitas berpikir Tanpa ilmu pikiran Sekali lagi Banyak sekali orang yang Beraktivitas Bekerja Dengan pikirannya Tapi Tanpa Didasari oleh Pemahaman tentang ilmu pikiran yang cukup Akhirnya Sesuatu yang dikerjakan itu Karena tanpa didasari oleh ilmu pikiran yang cukup Maka banyak mendatangkan mudorot Dagang rugi Jadi guru malah dibuli Jadi ustad Malah dicacimaki Jadi petani Rugi Mulu Kata bilang Kata orang bilang Lo sih gak mikir Zaman sekarang Jadi petani Harus melek teknologi Oke Kita sudah melek teknologi Ikut pelatihan sana Ikut pelatihan sini Gunakan pupuk ini Gunakan pupuk itu Ada pelatihan Petani organik terpadu Saya juga ikut Tetapi kenyataannya memang Alam Belum bersahabat dengan kita untuk saat ini Sehingga kita ditimpa kerugian Eh Ternyata kita Bukannya mengoreksi diri kita yang belum paham tentang ilmu pikiran Sehingga bisa memaksimalkan pikiran kita dengan benar Dan bekerja dengan benar Tetapi malah mengkambingkan alam semesta Yang konon katanya Belum Selaras dengan kita Atau belum mengizinkan kita Atau tidak mendukung kita Na'aludzubillah Semana'aludzubillah Apa kaitannya dengan keilman hipnosis Yang akan kita pelajari Atau fundamental hipnosis Yang akan kita pelajari nanti Jadi begini guys Sahabat satika Semua dimanapun anda berada Ilmu hipnosis ini Adalah Ilmu yang mempelajari Mempelajari bagaimana Hubungan antara Pikiran kita dengan tubuh kita Pikiran kita dengan pekerjaan kita Dengan jiwa kita Juga ilmu yang mempelajari tentang Pemberdayaan pikiran Pendek kata ilmu hipnosis ini adalah Ilmu tentang pikiran Kalau kita mengetahui ilmu pikiran Dan dapat memahaminya dengan baik Tentu proses berpikir kita Akan lebih jauh dari kemudorotan Lebih dekat kepada kebenaran Dan kemaslahatan Sehingga pada akhirnya Apapun sesuatu Perbuatan apapun Yang kita kerjakan dengan Ilmu berlandaskan pikiran Dimana pikiran kita Dimana kita sebelumnya Sudah memahami tentang ilmu Menggunakan pikiran dengan benar Tentunya akan menghasilkan Lebih banyak manfaat dari mudorotnya Pendek kata sahabat satrika Semua dimanapun anda berada Semangat pun yang anda kerjakan Dengan pikiran Dalam tanda kutip Tidak ada sesuatu Apapun yang kita kerjakan Tanpa melibatkan pikiran Maka kita dapat mendapatkan Manfaat lebih banyak Daripada sisi mudorotnya Ilmu tentang pikiran Ini yang kita perlu Garis bawahi dulu Di kelas pembaikan hipnosis kita Di sesi-sesi awal Kita akan bedah Bagaimana konsep dasar ilmu pikiran itu Sehingga kita bisa berpikir dengan benar Menggunakan pikiran kita dengan benar Kemudian kita bisa mendapatkan ilmu Atau pengetahuan atau pemahaman yang benar Dan lalu kita bisa beramal dengan baik dan benar Berdasarkan ilmu Ilmu yang berdasarkan pengetahuan tentang pikiran yang benar Mumet Jelimet Mupeng-mupeng Oke Demikian memang yang saya harapkan Tetapi Anda tetap ingat Satu intinya Hipnosis kali ini Akan membedah tentang ilmu Pemberdayaan pikiran Sehingga Segala amal perbuatan kita Perlaku kita Kebiasaan hidup kita sehari-hari Apapun yang kita kerjakan Yang melipatkan proses berpikir Akan menjadi Lebih Tepat Terarah Dan Manfaat Sampai ketemu Dengan audio-audio saya berikutnya Stay tune terus di channel ini Mantap jiwa Salam Bebas Merdeka Back to our Satzika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton